Dari Partai Umat, dari Partai Guru, dan dari satu lagi PKN, terima kasih kebersamaan kita. Rekan-rekan, mesmedia, halim berbahagia. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan, disertai rasa syukur kepada Allah SWT. Saya karena sebuah kekuatan Koko Soyoko untuk pertama kali bagi Pak Koko, kalau saya untuk keempat kalinya datang ke gedung ini, sekarang sudah agak berubah. Gedungnya sudah saya katakan pada tahun 2022, Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, Pak Rakyat. Saya bersama Pak, bertekad, untuk bagaimana majal yang ke depan lebih sejahtera lahir batin rakyatnya. Oleh karena itu, bertekad pula kami melanjutkan pembangunan karena dua tahun tersisa diganggup atau di-share oleh anggaran APBD oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, menjadi penting dalam 2024-2029, kita akan memperbaiki apa yang menjadi titik kelemahan kami 15 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu dengan senior saya, jadi bagi saya tidak asing lagi, begitu untuk bagaimana majal yang kelebih akseleratif, enopati bagi dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Saya hadirkan sengaja Pak Koko yang sudah 20 tahun di Jepang, saya hanya baca dari IG beliau, saya tanya apakah Anda akan terus hidup di Jepang di sana tanpa menghiraukan tempat kelahiran Pak Koko di Bungasir. Oleh karena itu, saya undang beliau, tiga tahun yang lalu diajak diskusi, karena saya melihat ada ruang baru di Majalengka dengan pertumbuhan industri dan ekonomi di daerah utara, dan itu sudah dipetakan sejak senior saya, terbangunnya BIJB, kemudian dua jalan tol, sehingga saya memerlukan otak-otak baru anak muda yang baru usia, berapa Pak Koko? 46. 46 gitu ya, sehingga diharapkan Pak Koko bisa akseleratif berpikir, karena bagi saya pelayanan dasar, kemudian kebutuhan ekonomi rakyat itu sudah merupakan rutinitas, tapi bagaimana penguncitan inopati dan kreativitas rakyat majal ke depan lebih. Nah itu, dengan sebagai manajer senior misi kompresi yang di Jepang, saya pikir akan topak yang kita topak sebagai yang akan membantu saya. Saya pun akan tetap meminta kepada senior saya untuk lima tahun ini, tolong keseluruhan Pak Hati Krisna untuk mengarapkan kali saya, begitu dalam 2024-2029, untuk bersama-sama memetakkan Majalengka yang tadi lebih, apa namanya, inopati, lebih kreatif lagi, bagi upaya mensejahterakan lahat di Kabupaten Majalengka. Mohon, tadi sudah diserahkan dokumen barangkali, ya walaupun sudah empat kali Pak Ketua, saya mau kata, apa namanya, perguruan saya, ini Pak Kanan terus melegalisir, terus mau berapa kali lagi, kata rektor saya, masih ada Pak, ya sudah empat kali Pak, legalisir saya ke perguruan tinggi, cari tempat saya sekolah, MB ke Bandung juga Pak, Bapak mau berapa kali lagi legalisir MB, kata ini. Nah ini barangkali, cukup lah, selesai tahun ini, perguruan saya, karena tidak mungkin lagi aturan menghendak saya, harus maju lagi, oleh karena itu, Ugan masih mudah-mudahan, harus maju dan berkembang, itu saja. Akhirat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.